Intro Ya, selamat siang Ngopi Barag Redaksi Cepos TV Hari ini kembali hadir Di samping saya sudah ada Satu toko yang Orang nomor satu Di lingkungan Kodam 17 Cendrawasi Beliau baru saja dilantik Tetapi sebenarnya beliau Orang lama di wilayah Papua Selamat siang Bang Limah Selamat siang Diperkenalkan namanya Bang Limah Untuk pada pemirsa Cepos TV Ya, terima kasih Semuanya Saya Mayor Jenderal TNI Ishak Pengemanan Pangdam 17 Cendrawasi Baru dilantik kemarin Pada tanggal 23 Mei 2023 Ya, kita serah terima kemarin disini Pada tanggal Pengantar ini ya Pengantar disini tanggal 25 Jadi otomatis saya baru berapa hari disini Baru berapa hari Tapi sebelumnya sudah pernah penugasan disini Jenderal ya Ya, memang saya Lama di daerah ini Saya Sejak Letnan ada disini Tahun 1996 Saya sudah disini Bolak-balik Bolak-balik Waktu itu masih penugasan Dari saya masih komandan pos Sampai jadi komandan satgas Kemudian saya Dipercaya untuk menjabat Organik disini sebagai Dan Rindam Kemudian terakhir itu Dan Rem Dan Rindam itu 2015-2017 ya 2015-2017 Kalau Dan Rem Dan Rem 2020-2020 Sampai 2022 Oh, berarti sudah Cukup berpengalaman lah Panglima ya Ya Dengan waktu yang begitu lama itu Kita banyak belajar Ya Dari situasi yang ada di Papua ini Ya Ini Dengan tugas Panglima disini Sebagai Penanggung jawab Keamanan Khususnya untuk teritorial Wilayah Papua Panglima melihat Bagaimana dengan adanya Pemekaran Provinsi di Papua ini Ada tidak pengaruhnya Terhadap Kodam sendiri Untuk pengamanan Sejauh yang kita amati Walaupun saya Belum menjadi pangdam Waktu itu Tapi tetap saya mengikuti Perkembangan di Papua Dengan adanya Pemekaran Provinsi Sesungguhnya Masyarakat Luas Sangat mengharapkan ini Iya Karena Pembangunan Di daerah-daerah yang Sulit dijangkau Ya tentunya Akan bisa dijangkau Dengan pemekaran ini Kalaupun ada Gangguan-gangguan Keamanan Stabilitas keamanan Yang beberapa waktu terjadi Itu kan hanya Kesalahpahaman Iya Antara masyarakat saja Iya Gitu ya Nah ini Saya pikir bukan Indikator bahwa Pemekaran Provinsi Itu bermasalah Iya Dari daerah-daerah yang Menerima pemekaran ini Dengan adanya Pejabat-pejabat Gubernur yang sudah ditunjuk Semua berjalan dengan baik Permasalahan-permasalahan yang ada di daerah situ Juga teratasi dengan baik Kita lihat Kita lihat Ketika terjadi permasalahan di Wamena Kita bisa selesaikan dengan baik Terjadi permasalahan di Intan Jaya Di Ilaga Juga kita bisa selesaikan Jadi saya pikir indikator jelas bahwa DOB ini Sangat Diharapkan oleh masyarakat Sehingga didukung sepenuh Ditandai dengan tidak adanya gejolak-gejolak yang berarti Demikian Terus peran dari TNI sendiri dalam hari ini Kodam Untuk membantu percepatan dari pemekaran ini Apatunya Agar pemerintahannya bisa segera berjalan Dan pembangunan bisa segera Juga terlaksana dengan baik Ya Kodam dalam hal ini Akan mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat Yang semuanya itu adalah Mengamanatkan kepada kita semua yang ada di Papua Untuk mendukung percepatan pembangunan Papua Dengan tentunya mengacu kepada Undang-Undang Otsus Tahun 2021 Tahun 2001 Yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021 Kemudian keluar lagi KPRES Nomor 20 Tahun 2020 ya Kemudian ada INPRES Nomor 9 tahun 2020 Kemudian keluar lagi Yang lebih khusus untuk pembangunan perbatasan itu INPRES nomor 1 Tahun 2001 Kemudian keluar berikutnya lagi Ada PP Nomor 106 dan 107 Itu tahun 2021 Juga keluar lagi PerPRES nomor 121 Semua itu mengamanatkan Untuk percepat pembangunan Papua Karena memang daerah ini sudah Jauh ketinggalan dengan provinsi yang lain Dan kita berharap Segera mengejar Ketertinggalan ini Dan kita berharap Masyarakat Semua komponen yang ada di Papua Ini supaya dukung Karena ini untuk masyarakat Semuanya Demi kebaikan Masa depan masyarakat Papua Nah ini Panglima Ada sedikit kekhawatiran Masyarakat Bahwa dengan adanya pemekaran Akan ada Mungkin penambahan pasukan Menurut sebegulintir orang Apakah memang seperti itu Panglima Tidak ada Jadi kalaupun ada pasukan yang datang Itu bukan penambahan Itu pergantian Ini yang harus digarisbawahi Jadi memang saya sangat menyayangkan Ada orang-orang yang berusaha Memprovokasi situasi Dengan mengatakan Ini pasukan datang lagi Penambahan lagi Tidak Kenapa tidak dilihat Oh pasukan ini datang Tapi ada pasukan yang pulang Kan gitu Ya kan tidak mungkin Dia seumur hidup ditaruh disini Dia akan punya keluarga juga Ya jadi Itu pergantian pasukan Tidak ada penambahan pasukan Tidak ada Terus kemungkinan Apakah ada penambahan kodam gitu Panglima ke depan Memang ada konsep penambahan kodam Tetapi Belum Masih Dikaji Masih Dalam pengkajian Ya Dan memang nanti Pastinya akan sesuai dengan Kebutuhan ya Ya disesuaikan Ini serta mentah Ya Nah terus Panglima Dengan adanya Gangguan-gangguan Yang terjadi Di wilayah kodam ini Pola pendekatan apa Yang akan Panglima Kedepankan Ya Jadi Gangguan-gangguan ini terjadi Karena masih ada Sebagian masyarakat Papua Yang Berbeda pendapat Mereka masih Mempermasalkan ini Dan itu Tetapi itu kan Hanya beberapa Orang saja Sebagian saja Gitu Tidak semuanya Dan Tidak semua daerah juga Iya Sebagian besar daerah Sudah memahami Ya bagaimana Seharusnya Kita lakukan di Papua Tentunya semua itu Demi Masa depan Papua yang lebih baik Masa depan masyarakat Papua yang lebih baik Tanah ini adalah tanah yang diberkati Iya Tidak boleh dirumuri dengan darah Iya Sehingga saya selalu ajak Kepada Semua komponen Adek-adek yang masih bawa senjata Iya kan Mari kita hentikan Pertumpahan darah ini Karena ini tanah diberkati Jangan dilumuri dengan darah Tuhan tidak Suka itu Iya Tetapi mari Berkat-berkat yang sudah diberikan Tuhan Di tanah ini Bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Papua Kita lakukan pembangunan Sehingga pendekatan yang dilakukan oleh Kodam 17 Sendrawasi Adalah kita menjadi jembatan Menjembatani dua pemikiran yang masih berbeda tadi Jadi kelompok-kelompok atau sebagian masyarakat yang masih berbeda pendapat Yang masih belum paham Ya kami akan berikan pemahaman Kami akan jelaskan Ya mari kita berkomunikasi dengan baik Iya Bagi masyarakat Papua seluruhnya Ya kita minta dukungannya Agar upaya kita untuk membangun Papua Bisa berjalan dengan baik Pak Lima Tadi Pak Lima menyampaikan bahwa Kodam akan menjadi jembatan Tentunya Untuk menjadi jembatan ini Pasti akan membutuhkan orang-orang yang bisa Mengkomunikasikan Dengan pihak-pihak yang masih Memiliki pemahaman yang berbeda Nah kira-kira siapa-siapa saja Yang akan dilibatkan nanti Ya kita akan melibatkan semua komponen Ya kita akan menjadi Apa Inisator, dinamisator Ya Untuk menggerakkan semua komponen Yang Ada di Papua Forkopimda Seluruh komponen masyarakat Khususnya seluruh prajurit TNI yang ada di Papua Akan menjadi komunikator Untuk mengkomunikasikan itu Karena jembatan yang kita bangun itu adalah komunikasi Ya